Salam Pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad, Mpin langsung upacara serah terima jabatan, sertijab dan pemberian penghargaan kepada anggota Polri, instansi terkait serta warga masyarakat yang berprestasi pada Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024. Dalam upacara sertijab ini ada dua anggota Polri yang dilantik yaitu Ibtu Triono, Kapolsek Loceret dan Ibda Dandipurnomo, Kasih Umum Polsek Ngeronggot yang mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Terima kasih telah menonton! Pertanyaan yang terima bagi jawatan ini harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Ibtu Triono, apakah saudara beragama Islam? Siap, Islam! Apakah saudara bersyukurnya saya anjut sumpah menurut agama Islam? Siap, bersyukur. Harap mengikuti dan memulai kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia Penghargaan diberikan kepada Camat Wilangan Kepala Desa, Babin Hamtip Mas, Babin Sa, Wilangan Ngadipiro, Sudimoro Harjo, Mancon, Mudikan, Sukoharjo Ketua PNPAC Wilangan, Ketua PSHT Ranting Wilangan Ketua PSHW Ranting Wilangan dan Ketua IKSPI Kerasakti Ranting Wilangan Keterangan penghargaan yaitu atas sinergitas dan keberhasilan Terhadap pengalihan fungsi Tugu Pencak Silat Serta pengerahan Kamtip Mas yang kondusif di wilayah Kecamatan Wilangan AKBP Muhammad saat ditemui di lokasi upacara mengatakan Hari ini Polres Nganjuk melaksanakan serah terima jabatan Kapolsek Loceret Dan kenaikan pangkat pengabdian Serta melaksanakan pemberian penghargaan kepada anggota Polri Intansi terkait dan masyarakat yang berprestasi Hari ini jajaran Polres Nganjuk pertama melaksanakan serah terima jabatan Kapolsek Loceret Karena Kapolsek yang lama, Kompol Pariman memasuki usia pensiun Kemudian yang kedua kita melaksanakan upacara laporan kenaikan pangkat pengabdian Untuk satu anggota kita, Janji Purnomo Kemudian terakhir kita melaksanakan pemberian penghargaan kepada jajaran kita Ada anggota Polri, instansi terkait Kemudian ada warga masyarakat yang berprestasi Ini terkait dengan kita berikan kepada seluruh jajaran di Kecamatan Wilangan Ini menjadi contoh, saya harap ini menjadi contoh dan trigger yang baik kepada Kecamatan lain Karena salah satu-satunya Kecamatan yang berhasil melaksanakan penertiban Pengalian fungsi dari tubuh-tubuh perguruan yang ada di seluruh Kecamatan Wilangan Sehingga apa yang menjadi instruksi Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, dan Ibu Tugunur Terkait penertiban tubuh-tubuh perguruan Baik yang dirobohkan, mau dialih fungsikan, dapat berjalan yang baik Jadi dibilangkan semua bersih Sudah dialihkan fungsikan semua dan dirobohkan Sehingga kita memberikan apresiasi yang cukup tinggi Karena dengan kesigapan menanggapi apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan dari Jawa Timur Saat ditemui di lokasi acara, Sutomo, Camat Wilangan mengatakan Luar biasa, kami bangga Kami dari pihak Forpincam ini yang kami harapkan Dan ke depan bisa ditiru oleh kecamatan-kecamatan yang lain dalam mewujudkan suasana yang kondusif Kita terus selalu berkoordinasi sehingga semuanya tetap bisa berjalan dengan lancar Sementara itu di lokasi acara yang sama, Suwito, Ketua PNPAC Wilangan mengatakan Terima kasih dan rasa bangga bahwa selama ini ada sebuah apresiasi yang dilakukan oleh Kapolres Nganjuk Bahwa selalu koordinasi ini tidak hanya buah bibir namun kita laksanakan tuturnya Pertama saya ucapkan terima kasih dan rasa bangga bahwa selama ini ada sebuah apresiasi yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Bersata jajarannya bahwa selalu koordinasi ini tidak kita hanya di buah bibir namun kita laksanakan Dan Alhamdulillah ada tindak lanjut dan saat ini kami kerja bersama Porpincam-kecamatan Wilangan Ada sebuah riwet yang diberikan oleh Bapak Kapolres Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini Saya Salsa Bila izin ulur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!